Saya, channel Dr. Made Hipnotis, channel yang khusus membahas tentang kesehatan dan pikiran manusia dalam hal ini adalah hipnoterapi. Nah teman-teman, dokter kemarin ya di TikTok itu baca komentar-komentar yang berbicara ada dua, ya dua orang tua, bukan tiga ya, dua orang tua yang menanyakan dok apakah hipnoterapi bisa menghilangkan kebiasaan anaknya yang selalu main HP? Hidupnya untuk HP, bahkan saking kecanduannya dengan HP, lupa dengan belajar, lupa dengan makan. Baik kan, anak sampai lupa makan hanya gara-gara main HP. Nah, jadi rekan-rekan orang tua yang mungkin melihat anaknya main HP, sebaiknya nonton video ini. Jangan marah dulu ya dengan anaknya, harus kita mengerti kenapa anak itu suka sekali main HP. Jadi ada anak yang belajar tapi di sebelahnya handphone, kemudian lagi mau tidur, main handphone, padahal orang tuanya tidak sadar, padahal orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan main HP, kita harus perlu tahu ya, biasanya anak itu selalu main HP biasanya cuma karena dua hal kok. Pertama, anak itu adalah plagiat, dia peniru ulup. Jadi dia selalu meniru orang tuanya dan gurunya yang di sekolah. Kenapa? Karena orang tua dan guru ini adalah figur otoritas buat anak. Jadi apa itu figur otoritas? Jadi figur otoritas adalah tokoh atau idola yang diidolakan oleh anak tersebut yang menjadi contoh. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua atau gurunya biasanya akan dicontoh. Bahkan bisa dicontoh 100% dari apa yang dilakukan orang tua, caranya bicara orang tua atau guru itu ditiru 100%. Karena apa? Karena anak-anak yang baru menginjak TK, SD itu biasanya perkembangan awalnya berkembang itu adalah pikiran bawah sadarnya. Sehingga biasanya apapun yang dilakukan oleh orang tua atau guru sebagai figur otoritas itu langsung tertanam di pikiran anak tersebut. Yang kedua, sering sekali anak merasa bahwa ketika dia di handphone, dia merasa mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang justru tidak didapat di dalam rumahnya. Makanya kita melihat banyak anak-anak yang justru suka main game di online karena ketika dia menang, biasanya itu dapat aplos atau pujian. Walaupun itu cuma mesin yang menjawab. Ingat, anak yang dapat pujian itu biasanya dia suka sekali dan itulah yang membuat anak-anak suka sekali bermain game. Nah, teman-teman kalau kita bisa sebagai orang tua yang sama seperti mesin game itu, apapun yang anak lakukan ya, maupun dapat nilai berapapun, itu kita harus memberikan pujian. Ketika kalau kita main game, kita dapat nilai rendah pun kadang-kadang, mesin itu akan tetap memberikan pujian. Nah, teman-teman ya, kalau kita mau mengubah ini anak kita yang sudah terlanjur suka bermain HP, pertama tanamkan jangan marah dulu. Karena ketika kita marah dengan anak yang bermain game, ini kasih contohnya misalnya dia lagi main HP di tempat makan gitu ya, lagi acara makan keluarga, kita marah dia main HP. Oke, maka apa yang ada di pikiran anak. Di pikiran anak ini pasti akan mengatakan begini, ini bapak ini marah-marah padahal kemarin dia makan juga main HP. Nah, itu di pikiran bawah sadarnya. Kenapa dia tidak ngomong begitu? Karena dia adalah anak yang biasanya penurut, jadi dia hanya dalam hatinya. Tapi ketika kita marah, kita tidak mengubah apapun sebenarnya. Yang kedua itu, selama menjadi orang tua atau guru, penting sekali untuk mempertahankan kita menjadi figur otoritas. Supaya ketika kita menasehati anak kita, anak kita tetap lebih mudah untuk menerima apa yang kita nasihati. Jadi kita tetap harus dengan lemah lembut untuk mendidik anak kita. Nah, ketiga. Ketiga itu kita perlu memberikan manfaat ya, memberikan penjelasan tentang manfaat HP. Jadi misalnya ya, teman-teman, misalnya dokter lah. Ketika dokter misalnya di meja makan, kemudian menerima telpon, itu perlu sekali kita memberikan penjelasan kepada anak. Papa ini menerima telpon karena ada pasien yang lagi gawat di rumah sakit, jadi papa terima telpon dulu ya. Nah, si anak itu menangkapnya bahwa papanya itu menerima telpon karena hal yang penting. Nah, kalau kita tidak menjelaskan itu, maka si anak menganggap bahwa papanya juga selama di meja makan, dia juga bermain HP. Nah, itulah teman-teman ya. Pentingnya berkomunikasi dengan anak ketika kita bermain HP di, orang tuanya maksudnya bermain HP di meja makan atau di tempat tidur gitu ya. Yang keempat itu adalah teman-teman atau rekan-rekan saya yang orang tua itu perlu menjelaskan Jelaskan misalnya kenapa pada saat kita belajar kita tidak perlu main HP, kenapa ketika kita makan kita tidak perlu main HP. Manfaatnya harus diceritakan karena si anak itu biasanya itu tidak bisa hanya dilarang, harus ada alasannya. Misalnya ya, selama belajar tidak boleh main HP karena apa gitu ya. Jadi bukan sekedar melarang anak untuk tidak main HP. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memberikan contoh. Jadi kalau kita mau melarang anak kita tidak main HP selama proses misalnya belajar, ya berarti orang tuanya juga selama mengajar si anak di rumah ya jangan main HP. Ketika misalnya guru di sekolah melarang muridnya main HP ya jangan selama proses belajar mengajar ibu gurunya atau bapak gurunya menerima HP. Karena apa yang dilakukan oleh ibu guru atau bapak guru itu dilihat oleh anak-anak. Nah sebaiknya kalau kita memang ada keperluan menerima HP sebaiknya memang jangan di depan anak didik kita. Supaya anak didik kita itu mengetahui bahwa apa yang dilakukan gurunya itu adalah hal-hal yang bagus ya. Begitu juga dengan orang tua. Jadi ketika orang tua terpaksa menerima HP harus ceritakan kepada si anak kenapa dia menerima HP. Tapi anak-anak tetap dikasih bermain HP dalam arti dikasih permainan yang mendidik. Jadi HP itu juga kadang-kadang bisa membuat seseorang anak menjadi lebih pintar. Apalagi kalau diberikan semacam permainan yang menantang yang mendidik otaknya untuk lebih kreatif ya. Oke jadi teman-teman ya tadi langkah-langkahnya ketika kita berhadapan dengan seseorang atau anak kita yang suka main HP. Pertama jangan marah. Yang kedua tetap menjadi figur otoritas. Ketiga ceritakan manfaat HP itu untuk apa saja. Kemudian yang terakhir jadilah contoh buat anak-anak agar apa yang orang tuanya lakukan itu biasanya jauh lebih hebat daripada apa yang kita bicarakan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa bicara dan anak itu lihat biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua atau guru itu langsung menjadi contoh buat anaknya. Oke teman-teman tetap semangat.